Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif oke di sini video kali ini papi mau kasih sesuatu ya sebagaimana cara pengecekan mobil L300 yang paginya susah hidup atau staternya panjang Oke salah satu penyebabnya adalah aki salah satu penyebab stater panjang mobil L300 itu bisa disebabkan oleh aki yang pertama ya dia biasanya akinya kurang charger atau sudah lemah eh biasanya staternya panjang karena dia kurang crankingnya atau kurang staternya jadi putaran mesinnya itu tidak selancar pada saat akhirnya normal itu yang bisa menyebabkan mesin susah hidup saat pagi yang kedua yang kedua itu yang sering sekali terjadi itu pada glow plug oke pada glow plug itu glow plug nya mati atau jalur kelistrikannya yang masalah yang ketiga yang yang ketiga terletak di dalam injeksi pump atau yang disebut dengan rotor head pembagi tekanan minyak ya jadi di sini tekanan minyaknya kurang kurang ya jadi nozzle nozzle nya dia menyemprotkan bahan bakarnya itu tidak sempurna atau lemah jadi pada saat lemah dia membutuhkan kompresi yang sangat kuat jadi jadi pas lama dihidupkan kemudian dia baru hidup itu penyebabnya ada di injeksi pump oke kemudian yang nomor 4 nah nomor 4 ini terletak di dalam mesin jadi kausan terjadi pada ring piston dan silindernya oke itu menyebabkan staternya panjang karena apa karena kompresinya itu bisa dibawah 20 oke jadi kalau standarnya mesin diesel itu di atas 20 yaitu 28 sampai 30 dan limitnya 20 oke itu yang pertama kita bisa sih kalau ngecek aki ya kalau dia sudah staternya agak kurang enggak kuat itu positif aki kemudian kita lakukan pengecekan yang kedua itu di busi pemanas bagaimana sih caranya pengecekan busi pemanas teman-teman Oke pada saat kontak on kita on kan kontak kemudian harusnya mengalir ke kotak hitam atau disebut dengan GCU ya ini dia teman-teman GCU kemudian harusnya mengalir ke ini kelopak relay yang berada di belakang sini ya oke kemudian harusnya mengalir ke sini harusnya mengalir ke sini keempat busi pemanas kemudian terjadilah pemanasan pada ruang bakar oke bagaimana ngeceknya kita gunakan tester ya coba kita cek dulu gunakan tester oke ini dia teman-teman testernya ya ini buatan papi kemarin ya Alhamdulillah bisa dipakai juga yang ini jangan plus ya ini kabel untuk ground coba kita pasang di sini groundnya dan kemudian ini untuk apinya ya untuk apinya apinya kita pasang di sini jadi jangan sampai nimpel ground ya ini dah ini coba nanti kita hidupkan atau kontak on pada saat kontak on dia akan hidup berarti harus yang mengalir ke gelopak dia normal kemudian dia mati sendiri oke yang memutuskan pada saat mati sendiri itu kotak hitam tadi yang berada di sana oke nah itu inputannya dari mana teman-teman dari sini dari sensor panas dan sensor untuk memberitahukan bahwa di dalam ruang bakar sini sudah panas kemudian gcu yang kotak hitam tadi mengontrol dan memutuskan arusnya oke di sini ada tambahan teman-teman ya apabila ininya rusak itu bisa berpengaruh pada relay control itu bisa jadi bunyi ini kadang cetek 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 terus karena apa karena dia ini tahanannya kadang-kadang putus dan ketahannya kadang-kadang nyambung jadi dia bacanya error teman-teman oke kalau itu pengecekan untuk busi pemanas yang ketiga pengecekan pada rotor head ya rotor head kita tidak bisa cek hanya tukang injeksi yang bisa karena dia lokasinya di dalam injeksi pump oke teman-teman jadi yang keempat pengecekan di mesin itu solusi satu-satunya adalah bongkar mesin dilemer atau diganti buring oke di standarkan lagi itu ya teman-teman ya itu penyakit L300 kalau pagi-pagi itu susah hidup staternya panjang jadi jangan salah kaprah pada saat staternya panjang kita sudah ke bengkel luar kemudian di bengkel luar kita diganti businya empat-empatnya sebelum dilakukan pengecekan dia ganti semua itu jangan seperti itu jadi ada prosedur ada prosedur pengecekannya oke itulah informasi dari papi ya kalau ada yang ingin bertanya boleh siap WA solusi apapun tapi siap bantu dari jauh buat teman-teman semua semoga cara-cara ini bermanfaat untuk kita semua ya yang membutuhkan jangan lupa teman-teman tekan tombol merahnya di subscribe like share dan komen video papi kembar semoga papi nanti kedepannya bisa menambah ilmu lagi berbagi ilmu lagi yang bermanfaat buat teman-teman semua oke salam satu hobi otomotif digelutilah apa hobimu disitu akan menghasilkan uang oke terima kasih buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax